Halo guys, selamat datang di channel youtube kami Hari ini kita akan membuat tutorial dan mereview Singer 3232 Buat on nya Buat menghitungkan posisi on Rampingnya Terus Pertama, mesti gulung bagian skoci bawah Buat ngisi skoci bawah Ini dibagian sini dibeser ya Buat tempat aksesorisnya Ini dibagian duduknya Dibuka Ini buat tempat aksesoris Buat taruh benangnya Buat di bagian atas Buat mengganjal benangnya Ini ada bagian atas Di posisi Terus Ini dibagian skocinya Ini ada penutupnya ya Penutupnya Cara bukanya dari samping Kiri Di sini Terus Kita ambil skocinya Ini ada pengunci skoci Terus diambil skocinya Ini masih kosong Ini masih kosong Buat cara mengisinya Ini taruh di bagian atas Tinggal tekan ke bawah Jadi seperti ini Terus Buat benangnya Alur benangnya Ini Kita ikutin tanda panahnya Ya Bisa ngikutin tanda panah Terus ke bagian atas Pertama Kesini Kita ikutin kesini Terus ini Buat tensen benang ya Ini ada selah-selahnya Kita muter Satu kali aja Kita muter satu kali Ikutin tanda panahnya Ini Terus ke bagian Sepulnya Buat bagian sepulnya Di sini ada Lobangnya ya Ini Nah Kita masukin Kita masukin Ke bagian Lobangnya Jadi posisinya begini Udah Tinggal digeser ke bagian kanan Ya Biar Supaya ngunci Jadi udah terkunci Ya Tinggal injap pedalnya Di bagian bawah Ya Ini udah penuh ya Tinggal bekerja Kita balikin posisi sebelum Keser ke kiri ya Terus Kita cabut Sepulnya Ini bagian udungnya Kita bisa Putus ya Ya Sedikit Bagian sini Terus masukin ke Masukin ke bagian sekocinya Nah Ini ke bagian sekocinya Ya Ini posisinya Ya Posisinya Seperti ini Terus di sini ada Ini garis ya Buat Selah Selah Benang Jadi kaitin begini Terus itu tarik benangnya Ya Sampai posisi ke bagian sini Jadi kalau misalkan ditarik Ya Posisinya seperti ini Terus Masang ke bagian rumah rotari ya Ini ada rumah sekoci Ini ada rotariknya Jadi di sini ada coak Dan masangnya bagian sini Ke Atas Ya Kita tekan Ke Kebayang Kunci Jadi udah Udah langsung terkunci ya Ini Ini Biarkan saja dulu Terus Kita pasang Benang bagian atas Terus Perpasang benang bagian atas Ini ada Sekocinya Ini ada Sepatu Terus Yang ini buat Angkatan sepatunya Angkat sepatunya Terus Kita pasang benang atas Cara pasang benang yang atas Ke bagian sini Ini Mening putin ya Ada Nomornya ya Ini nomornya Satu Satu Terus yang ini Dua Kedua Terusnya Ketiga Kebawah Ada nomornya Empat ya Puter balik ke atas Ya Ya Itu Bagian Lima Nah nomor lima Terus puter balik ke bawah Tapi harus dikaitin ke bagian Besi Aplakut yang ini Ini harus dinaikin ke atas Supaya Ngaitinya Lebih gampang Nah diputar polinya Bagian sini Bagian 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 Juga Hiting ke bagian Kesini Ya Ting-ting Terbalik Dari Kanan Ke kiri Ya Terus ke bawah Ke Bagian Sini Saya Selah-selahnya Ya Itu Yang benar Caranya Begini Begini Tarik Kalau sudah Tinggal masuk ke Jarum Buat masukin ke jarum Ini ada alat bantunya Ini alat otomatis Buat masukin Kenang ke jarum Caranya Kita turunkan sepatunya Terus posisi jarumnya harus di atas Kalau posisinya jarumnya di bawah Sangat susah ya Jadi Harus di posisi Di atas Cara Memakai Otomatisnya Kita turunkan dulu Otomatisnya Terus Tahan Benangnya Kaitin ke Bagian kiri Bagian sini Terus Ambil posisi Selah-selah bagian sini Di Tengah-tengah Terus Belakas Terus Kita lepaskan tangan dua-duanya Bareng-bareng Aja Ambil Pas posisi Belakang Terus Terus Kita pancing Benang bawah Supaya Naik ke atas Caranya Kita pegangin dulu Benang bagian atas Tapi jangan terlalu Ditarik 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 Bahan Ya agak Ditenuri Oke Turun ke bawah Lalu Terus Ini benang Ini benang bawah Sudah naik atas Tinggal ditampil Buat memotong benangnya Supaya tidak kepanjangan Ini di samping ada Buat pisaunya Tinggal kaitin aja Kita tutup lagi Nah Naikin sepatunya Terus Ini ada selah-selah Bagian sepatunya Kepet yang di bagian sini Di lapangan Buat memilih Pola Bagian Ini Ya Ini ada Tandu warna Ada warna Ya Ini ada warna hitam Biru sama Merah Jadi Posisi Bagian titik ini Ditanda yang Tengah-tengah Di biru Terus Cara memilih Warna Ini Dari tiga ini Kalau misalkan Di warna Hitam Ininya harus Di posisinya Di hitam Ini buat 0 Dato 4 Ini buat Alis kasarnya Jarak Jahitan Nah Misalkan Kita coba Di Angka 1 Ini Jadi mengikutnya Warna Hitam Di bagian sini Diれない Minipun Tengah Tengah Di Tengah Di Tengah 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 Terus buat perapatan Kita bisa Rubah Jika lebih Jarang-jarang Subain ke angka Yang tiga Jadi bagian sini Sampai jumpa Terus buat Mengunci jahitan Ini di bagian sininya Ada ini tanda puter balik Ini buat mengunci Jahitan Supaya jahitannya Enggak mudah Lepas Bisa letakkan ke bagian bawah Dan Sampai jumpa selamat menikmati kita cobain buat pola yang lain disini ada pola yang model biru cobain buat yang pola yang S1 dan ini ada pola yang model biru ya ini warna biru terus kita putar yang warna biru jadi S1 polanya ini S1 terus disini ada polanya ini lebar ya jadi nggak seperti jahit lurus kalau jahit lurus ini nggak ada segi lebarnya tapi disini ini adalah segi lebarnya buat kelebarannya di bagian atas ini ada pola sikapnya ya itu bisa gedein kita sesuaiin aja selamat menikmati ini diposisi yang bagian warna biru buat pola yang lain yang ini ke warna yang merah ya ini tinggal pindahin ke bagian S2 ini ke S2 jadi memilih warna yang merah ya kita sesuaiin warnanya aja jika polanya terlalu lebar ya bisa dikecilin ya polanya ini banget kecilin atau lebarin dari kita sesuaiin kita sesuaiin ketika Ini kita naikkan sepatu Saya buat cobain pola yang lain lagi Saya pilih pola yang bagian sini Ini warna hitam ya Jadi pola ini di putih Ke warna hitam Ini batas buat jarak perapatannya Di sini ya Batas kelebaran Yang ini lebarnya Lebak kelebaran Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya cobain buat Sepatu Lubang kancing Ini buat sepatunya Kita caranya Yang utama Copot sepatu Yang ini buat jahit ya Copot Tarik ke Terima kasih Saya coba Lebih Lubang kancing Ini kancing Ini kancingnya Tarik kecil Kita bisa panjang Ini sesuaiin ya Jadi kancingnya bisa Tarik kecil Jadi terpunci ya Supaya tidak lepas Di bagian Di bagian pennya ini Di bagian pennya Di bagian pennya ini Kita taruh bahannya Kita taruh bahannya Kita taruh bahannya Habis supaya mundur Karena panjang Bisa sesuaiin segini Turunkan sepatunya Ini ada tanda push Ini khusus Ini khusus buat lubang kancing Kita turunkan dulu Ke bawah Yang sampai mentok ke bawah Terus dorong ke bawah Banyak itunya Itu ini pak Banyak Coba Ini Polanya ya Kita pindahin ke Pola lubang kancing Nah Ini bagian kotaknya Ini warnanya hitam Jadi buat halis kasar Ini Ya Buat pengaturan Ini bagian sini Batas buat kerapatan Terus Kelebaran Ini bisa disesuaiin ya Jadi ini 5 ini Buat Kelebaran Paling lebar Kita Sampai Sampai Seolah Seolah Tengah 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 Sampai kelebarannya kelebarannya bisa diperkecil jangka tiga kerapatannya ini bisa lebih rapat tapi jangan di angka nol kita dorong lagi ininya tanda otomatisnya saya pulang, setiap orang selamat menikmati ngelobangin buat lubangin ini ada pendedel ya selamat menikmati 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 kita pasang terus buat pemilih pola-pola jahitannya kita coba kecangan ini siksak ini diwarna hitam kalau buat pasang kancingnya terus yang ini buat serapatannya ini di bagian yang angka nol coba ini buat detakannya ya ini ada bikinnya nah ini pun pasang kancing terus buat bahannya ini ada lubangnya ya ada lubang empat kita cobain buat di sama dengan coba buat sama coba buat pasang kancingnya di bagian sininya itu disesuaikan buat kelebaran dari jarak jadi jarak lubang ya buat lubang kancingnya jangan terlalu lebar banget kita coba manual puter manual dulu kolomnya kalau sudah pas tangan kiri coba buat pinjak terus buat lubang yang empat kita majuin lagi sedikit sesuai lagi supaya tidak menabrak terus buat pinjak kancingnya terus buat pinjak kancingnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati